Johanes warga Binjai Sumatera Utara melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan ke polisi. Korban mengaku dump truck miliknya yang disewa rekan kerjanya tidak diketahui lagi keberadaannya. Terlapor yang merupakan orang kepercayaan pelapor itu membawa dua unit dump truck untuk bekerja. Kesepakatannya, kedua terlapor membayar uang 13 juta rupiah, terhitung sejak Oktober 2021 hingga angsuran kredit mobil tersebut lunas. Namun bulan Februari lalu, keduanya tidak menyetor uang tersebut kepada pelapor, bahkan keduanya tidak berkabar. Atas kejadian itulah, pelapor kemudian melapor ke Polresta Bengkulu dengan nilai kerugian mencapai 900 juta rupiah. Saat RBTP konfirmasi ke tempat lokasi kejadian, sopir berada di lokasi membantah tuduhan pelapor dan mengatakan bahwa kejadian sebenarnya justru pelapor yang menggelapkan pembayaran angsuran kedua mobil tersebut sebanyak 18 bulan, yang seharusnya sudah dibayar oleh kedua terlapor TR dan RZ sebanyak 28 bulan. Selain itu, kendaraan tersebut juga merupakan milik kedua terlapor, namun kreditnya mengatasnamakan pelapor. Kasih Humas Polresta Bengkulu Ibtu Endang Sudrajat yang dikonfirmasi terkait laporan ini mengatakan jika laporan tersebut sudah diterima dan masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Rendra Aditya Gundawan, RBTP melaporkan.